Intro Sidang perselisian hasil pemilihan Kota Medan dan Kabupaten Karo digelar Mahkamah Kostusi dengan agenda mendengar penjelasan pemohon. Kepada Majelis Hakim Kostusi yang dipimpin Wakil Ketua MK Aswanto, Teo Panu Sembiring, Kuasa Hukum Pasangan Calon Iwan Sembiring Depari Budianto Surbakti menjelaskan persoalan penyalahgunaan hak pilih, surat suara yang tidak sesuai dengan daftar pemilih tetap, jumlah pemilih yang berbeda dengan daftar hadir pemilih, serta adanya praktik politik uang. Lebih lanjut, pemohon juga mempersoalkan keterlibatan Pogaya Negeri Sipil sebagai petugas KPPS. Masih dalam perselisian hasil pilkara Kabupaten Karo, pasangan Calon Jusua Ginting Sabirina Buru Tarigan, melalui kuasa hukumnya Firdaus Tarigan, menjelaskan pihaknya telah melakukan sejumlah perbaikan redaksional terhadap permohonan pemohon dan daftar alat bukti. Menurut pemohon, daftar perbaikan tersebut telah diserahkan kepada Kepaniteran MK. Selain itu, dalam perkara perselisian hasil pilkara Kabupaten Karo, tidak ada pasangan calon lain yang mengajukan diri sebagai pihak terkait. Sementara dalam perkara perselisian hasil pilkara Kota Medan, yang dimohonkan oleh pasangan calon akhir Nasution Salman Ar-Farisi, hingga waktu yang telah ditentukan, walau telah dipanggil secara patut oleh Mahkamah Kursusi, pemohon tidak hadir dalam persidangan tersebut. Atas hal itu, Majelis Hakim Kursusi memberitahu kepada calon pihak terkait yang hadir dalam persidangan, sikap Mahkamah akan ditentukan dalam rapat perusahaan Hakim. Ilham Riyadi, Hendi Prasetya, MKTV News melaporkan. Terima kasih telah menonton!